Saya ingin mengatakan kepada anda, ayo belajar sejarah, supaya anda tahu anda ini Garuda, anda ini bangsa besar, kan itu kan selalu saya omongkan di bang-bang petang. Nggak apa-apa, sampai akhir hayat anda belum berhasil, nggak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nega anakmu putumu, tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Nggak direken, kalau pemerintah, nggak direken kalau Indonesia, anggitmu bang-bang wetan direken, kalau tidak apa-apa. Kayaknya ya enggak saya ngereken. Gitu lho, ayo direken, reken dewe. Kok repot. Geden di bang-bang wetan kalau Indonesia, aku tahu, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya. Gede mana Indonesia sama bang-bang wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar bang-bang wetan. Lah iya, orang jelas bang-bang wetan, luwe. Gede di bang Indonesia, kok kan jaluk di gendong Indonesia? Lah, deng ke Indonesia yang gendong bang-bang wetan. Kan senggudung gendong Indonesia, betul nggak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. Nggak kuat hatinya, nggak kuat fikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka. Kamu yang menampung mereka. Kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Pusat perhatian semua rakyat yang datang di situ, karena mari makan wetan, gantian ini jangan dibiarkan pakaiannya. Segaranya dia ulet-uletan seperti ini. Suwambel. Pokoknya semua makanan diusapkan ke pakaiannya, dan begitu aku abis beletotan, nggak karu-karuan, dicopot ke sini, sepuluhnya, 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 semua dicopot, dan kubuhnya, dicopot ke sini, jadi dicopot ke panci, dicopot ke piring, semakin itu dia ngelaga, Melayu mulai, nggak pamit, nggak apa. Ditutu, tiga rakyat ageng mangir, sepuluhnya, begitu ke ageng mangir, sampai keluar, sudah hilang. Sak jaran-jaran ini, sak rong puluh, pengawalnya, jadi nggak ketututan. Padahal sebenarnya, kalau mau hilang, dia butuh sekian ratus meter, untuk sampai tempat, di mana dia bisa menghilang. Tiba-tiba hilang. Detik itu juga, Ki Ageng Mangir, mengatakan kepada anaknya, menantunya, yang namanya Ki Ageng Wonoboyo. Wonoboyo ini juga cucunya, Brawijaya juga, dari daerah Gunung Kidul. Semuanya juga, menurutnya Sunan Kali Jogo. Dia bilang sama Wonoboyo, Wonoboyo, kowe saiki mimpin, tanah perdikan mangir. Kowe saiki tak dapuk, jadi Ki Ageng Mangir, Wonoboyo, Kaping Siji. Wonoboyo bingung, lapan jenengan, badai, pripun diki kok, kok di paring, keten kulah. Aku tak, ngolai guruku, langsung mencolok, nututi Sunan Kali Jogo, metu nang halaman, bingung nututi nang diki. Begitu metu, regalin nang di rono, tarono, tarono, wis pokoknya akhirnya Melayu. Melayu terus, sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi. Kemudian Sunan Kali Jogo mengatakan, oke, ini kowe arep, dati muridku, tak uji se, kowe kuduisa dati, nogo, ngubungi Gunung Merapi, ilatmu, karo buntutmu, kuduisa, gaduk. Wah, berusaha setengah mati. Itu simbolik, artinya, dia diakui murid, kalau dia sudah menyebarkan kebaikan, ke seputar, Gunung Merapi. Teman-teman sekalian kan pernah tahu, ceritanya Nasruddin, Nasruddin Hoja. Mirip seperti itu, itu di Persi sana, jadi itu di zaman jengiskan. Ada seorang sufi, gendeng kayak Abu Nawas, diundang nang keraton, gak diterima, karo satpam. Karena pakaiannya tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia mulai nyili tonggone, berpakaian tertib yang memenuhi syarat, dia datang lagi ke keraton, sampai di situ diterima, memang ke latini, yang diterima lah duduk aku lah. Yang diterima lah pakaian aku lah. Akhirnya dia melbu ke perjamuan, kelaminnya dicopot, sebenarnya dicopot, dilawak nung-nungan, bleng, 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 bleng. Akhirnya mulai, kalau katoan, saat panggung dulu, kok sampai nang-mang sur katoan, lu sing diundang lah pakaian duduk aku, mulai deh. Itu Nasruddin. Tapi lah gak sampai, jangan-jangan sambil-sambil di bledot. Nah, sepuluh kali juga, Jawa lebih dari orang Arab, orang Persi. Gampang itu, itu dramatis. Shit. Oh, anak Jawa. Itu dengan selainnya, oke. Jadi, sepuluh kali Jogo, itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua aja kegagalan. Kegagalan dalam arti, dia gak gagal, cuman sejarah punya sifat sendiri, dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu, Mas Karebet, ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi Raja, yaitu Hario Jipang, atau Hario Raden Penangsang. Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat, Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom, itu Empu nomor satu Kerajaan Mojopahit. Yang pernah dicuri, keris ini dari Kerajaan Demak, oleh Ki Maling Celoring. Jika kita tahu, Kurung Maling Celoring. Celoring itu asal usulnya, itu ada yang ada yang ada yang di Celoring di Belambangan. Cara ini melibuamai, itu gak perlu lawang, gak perlu bolongan. Pokoknya ada lampu di set, melibu. Maka dia berhasil mencuri, Kiai Sangkelat ini di Kerajaan Demak. Di Gowenang Belambangan, Sunan Kalijogoro, oh gampang. Pokoknya diatur ke Belambangan, pura-pura, oh dati pandai besi. Pokoknya diatur ke Selorang Kalijogoro, bisa balik menelah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini, mau ngelawan, arek cilik ini jenis. Jangan rupi penang, saya gak enak sih. Arek cilik pedidik-pedidik, kok tak sikat temenan kan. Akhirnya saya ingin ngeladani, anak angkatnya, yaitu Jebeng, Sutowijoyo, atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijogoro ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu perjuangan, satu misi, segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak si'i, agak si'ah. Sunan Kalijogoro, ahlu sunawal jamaah. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Ario Penangsang ini muridnya Sunan Kudus. Sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijogoro langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijogoro gak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan. Duel antara Ario Jipang melawan siapa? Sutowijoyo. Dan itu pun menangnya Sutowijoyo karena strategi politik. Jarane Ario Jipang jenengi gagak rimang. Jarane Lanang, berancah. Mulanya politiknya aku tak perang musuh Ario Jipang, gak ada jaran wedo. Ini kurang tahu kok pikir kan ya. Gak ada jaran wedo yang seksi. Jadi akhirnya, ditambah susu loruh nih, sorry kan. Anggirin ngomong seksi, gemriuk-gemeriuk. Kan ngetita ceritanya nyeneng ke kan. Ceritanya tuh memang dramatis-dramatis. Akhirnya tidak terkendali gagak rimang ini. Jadi, Ario Jipang di seberang sungai, Panembaan Senopati di sini, Jebeng di sini. Begitu si gagak rimang melihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Ario Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya. Sehingga, tombak kiai banca, si Jebeng Sutawijaya ini masuk ke perutnya Ario Penangsang. Nah, Ario Penangsang ketika ditarik, ternyata Ario, ususnya membaur keluar, sampai akhirnya ngguleti, sakwetengnya, sakgon, sabue, sehingga ketika Ario Penangsang menarik kerisnya, ususnya mbrodol. Kena kerisnya dewe, mati. Nyenangnya itu. Artinya adeganya bisa-bisah lain. Ada orang mati, ususnya, saya terus datang hiling Cak Nur. Cak Nur Khalid Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut. Dan aku takut dengan Bu Umi, Bu Miki kapan dari dokter, ususnya dileboknya dari dokter, anu ngintani Cak Nur sehat. Bukan kualik, Nek prasakulah Cak Nur sehat, ususnya dilebok. Nolang ngintani sih. Nek jari dokter gak, Cak Nur dintani sehat sih, kait ususnya dilebok. Nolang ini bener sih dikifilsafatnya. Itu juga yang terjadi pada Ario. Jadi Sunan Khalid Jogo, sampai akhirnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini. Bahkan dengan Sunan Kudus. Satu. Jadi gak iso masih aku katil lapor-lapor, entunya ini aku gak iso, Gusti Alang, mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, gak masalah, Sementara aku berjuang terus. Dan Sunan Khalid Jogo meneruskan perjuangan, sampai awal Mataram. Karena masuknya, Kenapa sih Mojopahit kok dibawa ke temak? Karena ada semburan lumpur di canggu. Ada lempengan bumi yang bergeser, yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyanggap perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Khalid Jogo berpikir, harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah, dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojoagung, Canggu, Mojokerto itu, diseret ke pinggir pantai, yaitu ke demak di desa Gelagawangi. Dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan, dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Khalid Jogo luar biasa. Nekwong gak ngerti perekonomian, gak iso. Jadi Sunan Khalid Jogo itu duduk seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Khalid Jogo itu ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini, kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang teges. Jadi Raden, siapa? Sultan Hadi Wijaya Jogo, tinggiriku pekewo, kate beristana di demak itu pekewo, aku tak andek pinggir-pinggir, aku tak andek pajangai. Dia lupa, bahwa dengan dia masuk ke pajang, maka seluruh infrastruktur keratan juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Khalid Jogo menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Khalid Jogo tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang, itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Pandemana Senopati, akhirnya Pandemana Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah mentau. Dan mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik. Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman, itu pun degradasinya dobel. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah. Dari wali Songo yang semula menjadi background politik, berubah menjadi Nyairo Rokidul. Nah, Pandemana Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyairo Rokidul sampai Sultan Amangkubwono ke-10. Semua Rabi karo Nyairo Rokidul. Ati bangannya tak kongon pegatan, anu, anu, Rokidul tak kongon zilbapan ngunai saiki. Saya ga angel-angel nemen-nemen. Ya saiki sembayang lima waktu semua. Nyai blorong barang wis, sembayang lima waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Menurut ya kanya-kanya ya? Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu bahmu deweiku. Cakil itu termasuk termasuk homo erectus. Cakil, kalau abimanyu homo sapien. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan itu dulu diusir dulu oleh kanzul jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke pulau Jawa, terus itu bilang sama homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin homo sapien diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya, butoh-butoh dikandani, kalau semar, semar itu sepuluh semar itu sumar bumi. Sumar bumi itu ya iblis itu. Iblis itu dalam malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jebrel tidak kuat. Nek semar kuat, dia elek-elek orang terus, anggaran orang elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lu ikir aduk anggel dolek wacana koyok nginiki. Kiai-kiai apen-apen gak kerungu. Ini gak dibantayu anggel, gak dibantayu meden nginiki kan gitu. Gitu, mbak. Loh, Anda pikir, Iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis kan waktu anda nonton tikungan Iblis, kan terakhir Iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Tidak berani saya sama Allah. Saya tidak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus, Allah punya kerajaan terus, aku melawan Allah. Tidak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu. Muhammad itu idol aku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Kan begitu kata Iblis. Terus dia selawatan. Temenan loh ya. Iblis selawatan. Apa gak boleh Iblis selawatan? Anggitme Iblis hingga-inggahi. Apa itu hingga-inggahi siapa? Singong kan siapa? Bistih Allah. Ya apa sih kan itu? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis yang gak bisa. Setan gak ada hubungannya sama Iblis. Setan itu gaya nanmu dewe. Min aljin natiwan nas bikinanmu sendiri. Jadi na'wamu A'udzubillahiminasyaitonirojimiku ajak delok kono delokan raimu dewe. Oiku sengkani berlindung dari raimu dewe. Kocon kulangudubirobinas malikin nas ilahin nas min syaril waswasil honas aladhi yuwaswisufisuturinas yang mengipas-ngipas hati manusia siapakah dia? Mereka adalah dari jen dan manusia. Lah kok Iblis disalahno? Iblis bukan jen, bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisufisuturinas itu berasal darimu sendiri dan dari jen. Kan gitu. Jelas kayak ngunuh kok. Nah anda ikut kepercayaan katolik internasional, kristian internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan Iblis. Tersinggung. Tuhan. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Eh kamu kafir kafir, enggak masalah. Cuma nojok manggon di omahku kan. Aluwa. Tentu undih gulolungonnya. Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku. barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku. Aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Mpun ngotentak. Terus tempun di gulom layu. Lalu orang nyolong barangku ya lucu. Nyolong terus kok sengit no. Gusti alalak ngkudyudewe. Kan rono kepadu aku rene. Kepadu aku runu. Kepadu aku lah. Kok sengit no dihendial yang menyolongku loh. Kok sengit no dihendial. Aku lapo. Nyolongku lapo. Oh nang dihendial ketepuk kepadu aku. Terus narku nu seniman menulis drama monolog butyat keteraharja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun. Ya opa are-are. Lah kok saiki kat dole. Ya aku iluh. Lah sing gaedaini. Sing kuah aku kat bianar ini. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Gusti alalak bingung loh. Aku ga kena 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 kena. Bian nih. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran dan kita bangsa besar. Dan wayang ini pak bukan itu India bukan orang India bukan itu khasannya dari India. Orang India itu provinsi kita. Pusatnya di Kediri Astinapura. Mereka kita suruh bercerita menulis tentang kekuasaan kita disini. Memang mereka yang berkarya tapi mereka kita suruh menulis tentang kita disini. Jadi Arjuna itu mbah kita. Punta Dewa mbah kita. Mereka itu semua mbah kita. yuk bawa sampean turunannya mbilung itu soalan lah. Untuk senturannya cangih enggak masalah. Maka makana mereka nulisnya itu teknis akademis disempurnakan oleh Sunan Kalijogo. Enggak bisa cuman Mahabarata garing kayak ngunu. Kudu anak fungsi ponokawan. Dewa kalau semar wongcile kalau Dewa aku kudu sambung. Karena di Mahabarata asli tidak ada. Yang namanya panban ismoyo kalau di bumi namanya semar. Semar itu ya rakyat kecil ya Dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah enak demurah ke zaman bihan kenewis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena enak ngomong kan asli ini kan strukturnya gini kalau feudalismo. Brahma sampai sudra betul loh. Ini lurus gini. Kalau ini dirusak kalau di semar semar enggak 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 berarti ngap mumpeng betul enggak menjadi gini enggak begini enggak semar itu nyambung ini maka hidup menjadi siklikan maka wayang adalah ajaran yang luar biasa Yang Quran tinggal memberi Legitimasi-legitimasi Bukan Quran itu barang Sebelum Quran gak ada informasi Quran Ya ada Saikiki wong-wong Kur'an itu segala-galanya Memang segala-galanya Sebagai pamungkas dari informasi Allah Tapi gak Nabi Daud ngangguk Quran Lambotan sih Nabi Isa, Yuga Nabi Muhammad Bukan saya merendahkan Quran Quran itu memang segala-galanya Dari firman Allah Tapi ojok lali Nabi Adam itu Mau dendek bumi gak kok terimakasih Al-Quran itu gak Dan dunia Dengan ada Al-Quran Itu segini dibanding Saat depo dunia Tanpa Al-Quran, betul gak? Jadi ayo Nganggu Quran dan hadis Tapi jangan lupa Sebelum ada Al-Quran Mushaf Yang dimulai dari Ikhra Alif Lamim Sampai Kuladu Ibrabinas Ada Al-Quran Yang sudah abadi Sejak awal Yaitu Al-Quran Fi angfusikum Wafil afak Yaitu Al-Quran Yang berupa Anugerah-anugerah Allah Di alam semesta Dan di dalam dirimu Masing-masing Itu ayat-ayat Allah Namanya Nah Yang ayat-ayat literer Dirumuskan Itu namanya Al-Quran Terus kalau Megang Al-Quran Kutu wuzu Langsung Yang ayat-ayat Yang ayat-ayat Yang ayat-ayat Yang dicetak Kutu wuzu Tapi yang ayat-ayat Blackberry Iphone Gak wuzu Ada peraturan Yang ayat-ayat Jadi yang ayat-ayat Yang ayat-ayat Yang ayat-ayat Yang ayat-ayat Tapi yang ayat-ayat Yang dicetak Kutu wuzu Itu Mulanya Tidak Koran itu Nilai Kalau Koran Yang ada di Mejid Itu namanya Mushaf Itu kertas sama tinta Dan mayoritas Kertas sama tinta Yang menjadi Mushaf itu Bikinan Cina Jadi yang kamu hormati Itu bukan Kertasnya Betul tidak? Bukan tintanya Tintanya bikinan Cina Mulanya Meskipun itu di handphone Gak kamu hormati Naseknya di handphone Gak di apa-apa Karena di Koran Disowon Ya bener Cuman terus Oh kalau yang di Mejid Itu harus kita ginikan Kalau di handphone Gak apa-apa Itu gak anu Gak harus wuzu Itu loh Itu bukan Koran Itu Mushaf Koran itu nilai Ditulis Supaya Sambung kepada Kebudayaan manusia Dengan cara Menuliskan Manual Yang namanya Mushaf Wayang yang unu Mahabharata itu Nilai Struktur Ajaran Terus Diantarkan kepada Anda Dengan wayang pipih Wayang golek Dan sebagainya Sekarang diantarkan oleh beliau Dengan sistem digital Podo nilai ini Wayangnya ya podo Nah Saya ingin mengatakan kepada Anda Wayang itu jangan dianggap Itu barang asing Itu lahir Dari kakek Mojang kita sendiri Dan pelaku Pelakunya adalah Kakek Mojang kita sendiri Parikesit Berakhir kekuasanya Karena banjir Nuh Karena kerakatau Meletus Menenggelamkan Dua per tiga bumi Mencairkan Kutub Selatan Itu semua Dulu disini Maka Ini negara Tidak Boto dunia Aslinya Kayaknya Kena Presiden Indonesia Wani Mengembargo dunia Selesai masalah Gitu Kayaknya Wadid diambargo dunia Loh Embargo Kan Sakar Muka Gak iso Lenek Kayaknya Wong Alah Wong Indonesia Boto Gak 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 Beras Mangan Boto Gak Gak Biasa Norang Dino Tlung Gak 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 Sangan Sandali Dirisi Dicecek Gak Dan siapa yang lebih kaya dari kita Kita bukan akan sombong kepada dunia Tapi juga haram Kalau kita berendah diri kepada dunia Seperti Presiden kita sekarang Kita tidak akan sombong Tapi kita adalah Raja Wali Kita akan melindungi mereka Bukan kita akan menginjak-injak mereka Kita akan mangku mereka Kita akan punya Hamengku Buwono Memangku dunia Jadi kalau kita menguasai Caranya memangku Cara kita menguasai kan Mangku Wis Arak sirsiran Singwis Kena atin Mesti dipangku Caranya langgun Itu oke Silahkan Bibu Sudah Larut malam Silahkan nanti di rumah Cari pangkuan masing-masing Di setan itu gak ada ya Yang penting Kalau definisi saya Setan itu Dismanagement dari pikiran Dan akal putih manusia Kira-kira gitu Ini re Aku kepingin jelas No Coron deso Jadi ada kelompok Yang sudah mengeluarkan uang 7,8 triliun sekarang Untuk membangun rumah 13 ribu warga lumpur Itu saya kawal Supaya mereka benar-benar dibayar Dan Alhamdulillah memang dibayar 6 kali lipat harga tanahnya Dan 5 kali lipat harga rumahnya Jadi sekarang mereka agak lumayan kejahteraannya Dan Insya Allah dalam waktu setahun Sampai satu setengah tahun ke depan Semua sudah beres Tapi saya gak terima hanya Dibikinin rumah Itu pun juga kan dibikinin rumah Bukan karena kesalahan hukum Bukan karena vonis Tetapi karena nurani saja Dan itu urusan saya sama yang bersangkutan Bukan urusan negara dan pemerintah Dan hukum Indonesia Terus aku yang jaluk Ini kan masalahnya bukan kamu kaya Bukan kamu besar Bukan kamu hebat dan berkuasa Yang